Selamat datang kembali di Jalan Kujib Setuat Oke jadi pada video kali ini kita kedapatan sebuah misi guys ya Tapi bentar men Sebelum kita melanjutkan misi Aku ingin ngasih tau kalian guys Bahwa ada sebuah aplikasi Yang bisa bantu gue untuk mendapatkan Income tambahan Yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi Nah gue udah Investasi di Binomo kurang lebih 2 bulan guys Dan sekarang gue mau menunjukin Bagaimana cara menggunakan aplikasinya Caranya itu kita harus pelajari Atau analisa arah grafiknya guys Dan melihat Apakah grafiknya akan naik atau turun Oke guys jadi kita langsung aja investasi guys ya Dan disini kita bakal mau invest sekitar 700 guys ya Kita lihat arah grafiknya Dan disini kita bakal mau pilih Naik guys ya Kita lihat guys Yes profit guys Kalian lihat guys Profit guys Profit guys Ya sukses guys Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan aktivitas baru gue Dan untuk menambah income tambahan Kamu bisa mulai dengan modal 14 ribu Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian Sejarah penarikan uangnya Kalian pilih aja garis 3 di kiri atas ini Dan klik balance atau saldo Dan kalian lihat guys sejarah penarikannya guys Untuk kamu yang investasi di Binomo Harus berumur 18 tahun ke atas ya guys Dan ingat yang namanya investasi Emang ada resikonya ya guys Jadi modal kalian bisa beresiko Khusus buat kalian Gue ada kode promo nih Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu Jadi tunggu apa lagi Yuk langsung download aplikasinya Binomo Atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya Oke jadi langsung aja kita ke pembahasan guys Jadi guys tadi kita barusan dapat email kemarin guys ya Cuman hari ini kita bakal mau balas email tersebut guys Karena email kita ini sangat-sangat Apa ya maksudnya sangat-sangat penting sekali ya guys Ini jarang-jarang sampai ada orang menyirimkan Sebuah email ke kita Video yang amat panjang guys Lumayan ya lumayan panjang Dan saya herannya pas kita ngecek email itu Ternyata kita menemukan sesosok yang fenomenal guys ya Gimana sih guys Oke guys jadi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini Atau kita reaction video ini Jadi kalian subscribe channel aku di tombol marah bagian bawah Like video ini sampai 30 ribu Like kita akan membuat video yang lebih bagus lagi untuk saya juga Let's go Oke guys jadi kembali ke pembahasan guys ya Jadi kita mendapatkan sebuah email Dan email itu dikirimkan dari nelayan guys ya Dan anak-anak nelayan itu ngirim ke kita Lusa kemarin bapaknya itu lagi cari ikan ya Dia itu posisinya di pinggir pantai ya kan Dan dia menunggu jam Apa jam air pantai itu surut Kalau gak salah penjelasan itu ya Dan ternyata dia melihat sesosok putih Dari kejauhan dan dia heran Itu kenapa itu sosok putih itu bergerak guys ya Dan ternyata guys itu adalah duyung guys Oh my god setelah dia dekatin guys ya Ikan duyung Ikan duyung pahin Oke guys jadi kita pengen cari tau Penjelasan ikan duyung itu apa guys ya Kenapa ikan duyung itu termasuk makhluk yang fenomenal Bahkan makhluk mitologi guys ya Ini penjelasan yang aku cari guys ya di internet Putri duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan Dari pinggang sampai kepala Sedangkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupain ikan guys Wow Putri duyung ini merupakan makhluk mitologis guys Golongan makhluk separuh manusia Separuh hewan Putri duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya Seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman guys ya Pada tradisi lainnya atau terkadang dalam tradisi yang sama Putri duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah guys Wow Pemurah Menugrahkan hadiah atau jatuh cinta kepada manusia guys ya Oh my god damn Oke jadi kisah putri duyung ini banyak beredar di kalangan masyarakat guys ya Oke guys jadi kita langsung aja ke pembahasan isi email itu guys ya Karena anak dari bapak itu mirimkan email kita banyak sekali pembahasannya guys ya Awal mula terjadinya guys ya Jadi kemungkinan malam bapak itu pergi ke pulau ya guys ya Ke suatu pulau dan pulau itu lumayan banyak ikannya guys ya Dan bapak-bapak itu mencoba untuk mencari ikan di sekitar pulau itu guys ya Dan ternyata dia gak sengaja melihat dari kejauhan Ada putih-putih seperti ya ikan guys ya Mungkin bapak-bapaknya itu mikir itu ikan dan didekatin Dan ternyata itu adalah duyung guys Bapaknya langsung ngerekam Duyung itu posisinya berada pas di pinggir bibir pantai guys Dia lagi bersantai atau ngangkring Dan dia melakukan makan kalau gak salah itu ya di pinggir pantai itu penjelasannya ya seadanya Dan dia mencoba untuk merekam guys ya Dan apa yang terjadi sama duyung itu Dan dia terus merekam, merekam, merekam Sampai dia jelas banget melihat sosok putri duyung itu guys ya Oke guys jadi kita langsung aja lihat video yang dikirimkan ke kita guys Nanti kita bakal reaksen guys ya video itu guys ya Oke guys jadi kita bakal mau reaksen aja langsung videonya yang dikiriman oleh bapak itu Kita lihat nih guys ya Wah iya jelas banget guys ya warna putih itu putri duyungnya itu guys ya Seluruh badannya itu Wah ini mengingatkanku saat melihat Tantu Banyu nih guys Betul warna putih semua guys ya Mungkin makhluk air tuh bisanya warna putih juga Tuh mukanya warna putih namanya juga makhluk Seperti ini bisa jumlahan jin atau apa ya Uuh putih semua badannya tuh Tuh kalau lihat tuh Uuh ekornya tuh klepik-klepik tuh guys ya Gini-gini tuh guys ya Tapi dia aneh itu disenterin gak nyadar ya Dan aku tahu sih itu putri duyung Kalau kena cahaya dia bakal gak nyadar juga itu Pakin Terus kecuali dia mendengar Walaupun itu pendengarannya itu agak kurang juga Pakin Kurang juga Dia kalau kena cahaya itu gak terlalu sadar gitu Pakin Dia matanya kan gak terlalu ini Lihat Setahu aku ya Makanya disenterin tuh dia gak kabur ya Gak tahu Tuh jelas banget Uuh lebar banget dong Udah di Baru lihat nyata ya Waduh Udah dimakannya Ya makan guys Di pinggir pantai guys Enak banget nyantai ya Uyaw Jadi Coba itu langsung tangkap ya Bapak-bapak itu Cuma Bapak itu gak 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 berani Terus Putri Duyungnya tuh gak Gak ini guys ya Gak sadar juga Ini mengingatkanku dengan film Siren ini guys Jangan-jangan nanti Bapaknya jatuh cinta sama Putri Duyung ini Dan dia jodoh deng Dapat istri dua Cantik Terus dia kalau menangis duarkan air mata Yang bisa menjadi brilian guys Kita jual dong Iya bisa Nanti bisa kita tangkap nih guys ya Nanti kita langsung aja ke lokasinya nanti ya Kalau dapat kita ambil Ya dia tuh masih makan dia Seperti ini ya Oke Tuh dia makan apa tuh Makan tumbuh-tumbuhan yang di pinggir pantai ya Atau makan ikan ya Ikan kayaknya Wih itu cahaya-cahaya Suasanya udah mulai memang giri nih guys ya Kamu-kamu berpetir itu Oke 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 Wih Dia Dia lihat Lihat ke kamera Oh dia kejar tuh Wah Wih dia kejar tuh Wih dia Dia berenang Benang kair Wih dia nyelam Dia nyelam guys Dia nyelam Waduh Kehilangan jejak Kehilangan jejak Wih dia kejar guys ya Gimana ya Aduh kehilangan jejak tadi Sempat di-jump Untungan kameranya Tuh dia sudah cipur kair nih Bapak-bapaknya nih Wah Wih gak ada guys Peran sekali Bapaknya cipur kair Dicari tuh Dicari tuh Waduh guys Dicari nih guys ya Gak ada ketemu lagi Gak ada ketemu lagi nih Iya kabur Oke Dia baru sadar kan Iya Kayaknya wah tuh Diterangin senter Gak ketemu lagi nih guys ya Aduh guys Gak ketemu lagi nih guys ya Wah Biar kemanapun cari tuh Gak balik ketemu itu Oke Jadi setelah Bapak-bapaknya tuh Mencari Menyusurin di Area pinggir pantai itu Dengan senter guys ya Mungkin kemungkinan aja Ada petunjuk Dan ternyata Ada satu hal yang aneh guys ya Kita lihat lagi guys Oke Dan ini bapaknya terus mencari guys ya Di area sekitar air itu Di bibir pantai itu Dan dia terus mencari Di tengah-tengah pulau itu guys ya Apakah dia bakal ketemu Menemukan Makhluknya tadi Terus dia cari tuh Oke Semakin dalam Iya Semakin dia Semakin menyusurin tuh Cuman kameranya ini agak Di zoomnya gitu ya Bam Wah Dia ngeliat tuh Langsung ngilang Langsung ngilang dong Wah lari Bapak-bapak itu Langsung ngilang Pas dia ngeliat kayak gini Langsung ngilang tuh Dia nyelam Dan lari Wah bapak-bapak itu Panik guys Oke guys Jadi setelah dia panik guys Dia kembali lagi Ke pantai itu Bersama anaknya Dan disini anaknya yang ngerekam nih Kita liat nih Dan anaknya yang ngerekam guys Dan disini bapaknya Tidak Tidak tanggung-tanggung Dia membawa jaring Atau Luntah ya Bahasanya itu ya Kita liat aja guys videonya guys Wah Oke Dia bawa jaring nih guys ya Langsung pengen ditangkapnya dong Ya bener aja Langsung aja tangkap pak Langsung aja Kita pihara ini Oh kita liat guys Jala Dia jala dia Menjala guys ya Apakah dia dapat Bursah dia Uh Bapak-bapaknya sama anakan nih Melayan ya kan Carikan ya kan Uh Langsung nih Panik ini Sepertinya nih Langsung Oh dia mau nonton Panik dia guys ya Boom Nuntahnya Uh Apakah dapat nih ya Kita liat nih Kita liat nih Apakah dapat nih ya Dapat pasti Iya Kita liat nih Uh Oh tidak membuahkan hasil nih guys ya Sepertinya nih Kecil nih kemungkinan nih Wah Ini tidak membuahkan hasil nih guys ya Susah ini Aduh Biar gimana pun Susah sudah Kalau sudah dia ngilang dalam air ya kan Jauh sudah berendang ya Iya Jauh sudah berendang ya kan Dalam Wah Kalau menurut aku sih Butridonya itu Dia masih minta di dalam air situ Masih dekat-dekat situ dia Cuma dia gak ngomong Dia tahu ada orang Dia tahu Oh dia tahu ya Karena dia dengar suara getaran air itu kan Maksudnya dengar ini Kan di dalam-dalam air Masa bisa dengar kan Dia juga gimana sih Enggak Maksudnya Bisa ngerasakan aja gitu Oh Bahwa ada manusia di situ ya Bahwa ada manusia di situ Kecuali manusia itu di daat Dia gak bisa ngerasakan Karena itu Sangat jauh kan Kalau itu kan dekat tuh Kalau di daat Kalau di air kan Dia semakin luasai kan Iya Kalau pantasnya di center Dia gak nyadar guys ya Iya 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 Kecuali dia Lihat betul-betul tuh Si bapak itu Pas saat di luar tadi ya Iya Mungkin matanya buram gitu guys Jadi gak tahu Penghatian agak kurang Kayak kita Bapaknya kita terus menuntah nih guys ya Iya Bapaknya terus menuntah Berusaha untuk mendapatkan Tadi itu Membuahkan hasil nih guys Coba tadi pas itu Muncul dia Iya Tapi mungkin Dia gak berani juga Gak berani juga Makanya dia bawa anaknya nih Iya betul Wah Tuh Tapi itu dapet gak Oh gak dapet guys Jom guys ya Udah 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 Guys ini Benar-benar Sangat Fenomenal banget guys Kita langsung Aja ke lokasinya Gimana ya Kita penasaran Bentar Ini Aku pernah Buat juga video sebelumnya Dan hampir sama Seperti hantu banyu guys ya Coba kita cari tahu Apa itu arti hantu banyu guys ya Dan ini hasilnya guys Yang aku cari tahu guys ya Hantu banyu dikenal warga Sebagai penunggu sungai Dan Berbentuk Seperti perempuan Makhluk astar Tubuhnya punya rambut Yang sangat panjang Dan Berwarna putih guys Hampir sama Cuma bedanya disini kan Gak ada digambarkan seperti ikan guys ya Ya kan Rambutnya panjang Wah tadi juga di video itu ada rambutnya guys ya Mungkin kemungkinan hampir sama guys ya Ya udah ya Sepertinya kita langsung aja ke lokasi guys Untuk melihat secara langsung Di lokasi itu guys ya Dan kita langsung aja Meluncur ke sana guys ya Meluncur Malam ini juga Malam ini juga Kenapa? Gak bisa Oh iya guys Kita dapet seri loka Kita cek dulu seri loka guys ya Lokasinya Oh iya bener guys Lokasinya sangat jauh guys Dan itu pun kita butuhkan Waktu dua hari atau sehari Untuk ke lokasi itu guys Karena lokasi ini masuk ke pedalaman Terus Dia berada di tengah pulau guys ya Wah Gak bisa kita Ke lokasinya Gak bisa gitu sekarang Biasanya kita kalau setiap ada kayak gini Kita langsung meluncur guys Tuman ini karena jauh Sehari atau dua hari Kita ke lokasi itu Kita gak bisa guys ya Udah guys Ganti next Kita lanjutkan guys Untuk penelusuran Misi Putri Duyung ini guys Sampai jumpa di projek selanjutnya Bye